Seorang tukang becak di Bojonegoro tewas setelah terserempet truk molen di Jalan Raya Desa Ngulanan, Bojonegoro, Rabu Pagi. Korban mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak dibawa ke rumah sakit. Video amatir warga ini memperlihatkan proses evakuasi seorang tukang becak yang diserempet truk molen di Jalan Raya, Bojonegoro, Bloran. Tepatnya di barat jembatan Madean, Bojonegoro. Korban bernama Muhammad Siddiq, 58 tahun warga desa Ngulanan, kecamatan Dander, Bojonegoro, tewas di lokasi kejadian saat hendak dilarikan ke rumah sakit oleh petugas. Sebelumnya, becak yang dibawa korban melaju dari arah barat menuju timur. Di saat bersamaan dari arah belakang melaju truk molen. Saat hendak mendahului, posisi truk molen terlalu kekiri sehingga tanpa disadari menyinggol becak. Namun karena truk mixer tersebut terlalu kekiri, akhirnya menyinggol kendaraan becak. Dan pada saat tersedih sehinggolan itulah korban jatuh dan mengenai ban dari terbiksa tersebut. Dan akhirnya korban mengalami luka berat dan kemudian meninggal pada saat perjalanan ke rumah sakit. Kasus laka lantas ini pun ditangani petugas Satlantas Polres Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Diri Mahdi, Ainews, Melaporkan.